Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai dilaporkan istri pertamanya. ASN ini ditangkap karena nekat memasukkan surat kematian istrinya agar bisa menikahi pacar barunya. Firmansyah mengakhiri pelariannya di Kabupaten Sidrap usai ditetapkan sebagai DPO. Pria 38 tahun ini pun hanya bisa pasrah saat berhadapan dengan tim penyidik dari pemerhati perempuan dan anak Polres Luhu Utara Sulawesi Selatan. Sebelumnya Firmansyah Puron usai dilaporkan karena nekat memasukkan surat kematian istrinya agar bisa menikahi pacarnya yang sekaligus tetangganya sendiri. Awalnya Firmansyah dan istri yang merantau ke Maluku meminta izin istri untuk kembali ke kampung halaman. Namun setelah berbulan-bulan tidak ada kabar, istri Firmansyah curiga dan mencari tahu keberadaan suaminya. Hatinya pun serasa tersambar petir mengetahui suaminya sudah menikahi wanita lain. Dan yang paling menyedihkan, ia pun dianggap sudah meninggal berdasarkan surat kematian palsu yang dibuat sama suami. Tidak terima suaminya direbut wanita lain dan dianggap sudah mati, istri Firmansyah pun kembali ke kampung halaman suami dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Petugas pun bergerak cepat menanggap pelaku bersama pacar barunya yang sudah dinikahi bermodal surat kematian palsu. Jadi awalnya di bulan November 2021 kami menerima laporan dari istri dari pelaku atau telapor berkaitan melaporkan bahwa suaminya sudah menikah dengan wanita yang baru. Sehingga dari laporan itu kami tidak lanjutkan pasus tersebut dan dari penyelidikan maupun penyidikan kami mendapatkan bahwa ada dugaan pemastuan dokumen dilakukan oleh si suami korban. Saat ini pelaku bersama istri barunya sudah mendekam di rumah tahanan Mapul Resulu Utara dan terancam jerat hukuman 6 tahun penjara. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin, Ayu, Sunyapur.